Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, selamat siang Glenis dan juga saudara dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Kami akan menyampaikan dua informasi menarik dalam program cerita Nusantara di siang hari ini. Saudara, saat musim kemarau melanda, buah nanas yang menjadi salah satu produk umpulan dari wilayah Bola Omongondo kini jadi primadona. Di kondisi cuaca panas berkepanjangan, buah nanas membawa berkat tersendiri bagi para petani nanas. Karena kini harga nanas naik dan permintaannya pun meningkat. Musim kemarau biasanya menjadi momok bagi para petani pada umumnya. Namun kondisi ini berbeda bagi petani nanas di Desa Wangga, Kejamatan Pasibarat, Kabupaten Bola Omongondo. Di musim panas seperti saat ini, biasanya para petani di desa itu bisa merahuk untuk besar. Karena selain harga jamahal, permintaan buah nanas cukup tinggi ketimbang hari biasanya. Apalagi buah nanas yang ditanam mereka adalah jenis nanas madu, yang rasanya manis dan gurih. Tak heran banyak yang datang memesan, selain dari wilayah Bola Omongondo dan sekitarnya, namun kebanyakan datang dari wilayah Manado, Gorontalo hingga Kota Palu. Tingginya permintaan buah nanas membuat para petani memanen buah nanas lebih cepat, tidak harus menunggu sampai benar-benar matang. Karena sesuai dengan permintaan pengepul, saat dijual nanti tidak rusak atau busuk. Petani biasanya menjual per gandeng atau dua buah nanas dijual 7.000 rupiah. Tapi di musim panas seperti saat ini, naik menjadi 12.000 rupiah per gandengnya. Sehingga sekali panen, petani bisa merap untung hingga 10 juta rupiah. Kebun nanas ini, Pak, sudah berapa lama, Pak? Ya, perkiraan semua hampir 20 tahun. Jadi usaha keluarga juga, Pak? Usaha keluarga, iya. Kalau sekali panen berapa banyak, Pak? Kalau sekali panen, ya sampai 1.000 rupiah. Itu berapa, Pak, harganya? Itu kalau musim panas seperti ini sampai 12.000 rupiah. Per gandeng, Pak? Per gandeng, itu. Kalau untuk pemesan sendiri dari mana-mana, Pak? Sampai-sampai Manado, Gorontalo, bukan cuma khusus ketamu bagu. Dari nanas ini, nanas terkenal, nanas madu. Ya, nanas ini manis. Kali panen itu, Pak, Bapak bisa merap keuntungan berapa banyak, Pak? Sampai-sampai 10 juta. Desa Wangga, Kecamatan Pasir Barat adalah salah satu desa penghasil buah nanas berkualitas. Sehingga tak heran banyak yang datang untuk memesan dalam jumlah yang banyak, selain untuk dijual kembali di pasar tradisional, juga untuk diproduksi menjadi selai. Meskipun bisa merap untung besar, namun para petani buah nanas di daerah itu masih kesulitan mendapatkan pupuk untuk meningkatkan produksi buah nanas. Rahman Rahim, Kompas TV Mula Mungondo, Sulawesi Utara.